Intro Suaranya, suaranya dari sini Ternyata, ternyata aku di ngerjain sama kalian semua Kalian tegel banget sih sama aku Aku gak nyangka Ternyata kalian ngerjain aku Kalian semua jahat Aku kan anak kecil Masa orang gede ngerjain anak kecil sih Ana, gawat lah ketahuan lagi sama si Citra Aduh, aku jadi gak enak Hei, Citra, Citra, aku bisa jelasin Udah, jangan nangis Citra Ini aku mau jelasin ke kamu Ih, cengeng amat sih jadi anak Iya, Citra, kita mau disini lagi karaokean Iya kan, kita lagi pada karaokean kan Tomi, ayo nyanyi lagi Tomi Si Citra mau denger tuh suara kamu Hei, 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 He Kamu ngapain lari sampai ke sini, Citra? Hahaha, urusan kamu belum selesai sama aku, Citra. Hahaha, udah Angel, kamu jangan pura-pura kesurupan lagi. Aku udah tahu semua, Angel. Kalian cuma ngerjain aku. Hahaha, jadi kamu udah tahu ya, kalau Angel cuma pura-pura kesurupan, jadi nggak enak nih. Hahaha, Citra, Citra. Ini semua kami lakukan untuk kasih pelajaran ke kamu, Citra. Kami semua sudah tahu apa yang telah kau lakukan, Citra. Aduh, aduh, rencana yang mana ya? Aku nggak ngelakuin apa-apa tuh. Aku nggak ngerti maksud kamu, Valir. Hei, Citra. Udah, kamu ngaku aja, Citra. Ngaku. Kamu rekam suara aku untuk jebak si Valir, kan? Biar si Valir itu benci sama aku. Cara kamu itu licik sekali, Citra. Aku nggak suka. Hei, Ivan. Kok si Angel bisa tahu rencana-rencana kita sih? Kamu yang kasih tahu ke Angel ya? Ngaku nggak? Jadi gini, Citra. Aku yang kasih tahu semuanya ke Angel dan Valir. Abis rencana kamu jahat banget, Citra. Akunya udah nggak jahat. Malah kamu yang jahat sekarang. Angel, Valir. Maafin aku ya. Maafin aku. Aku udah jahat sama kalian berdua. Aku rela mau dihukum apa aja. Enak aja minta maaf, minta maaf. Nggak segampang itu minta maaf. Coba kalau Ivan nggak kasih tahu Angel. Mungkin Angel sama Valir udah berantem. Tahu nggak? Eh, udah-udah. Jangan kayak begitu, Angel. Kan si Citranya udah minta maaf. Kita sebagai umat manusia harus saling memaafkan, Angel. Dengerin mama ya. Bener, Angel. Bener kata mama kamu. Jadi sekarang kamu maafin aku nggak, Angel. Yaudah deh, yaudah. Angel maafin kamu, Citra. Tapi, Angel ada satu syarat buat kamu, Citra. Gimana? Apa? Satu syarat? Apa itu syaratnya, Angel? Aku mau tahu. Syaratnya adalah kamu harus ngejain PR kita bertiga selama satu minggu. Mau nggak? Kalau nggak mau, Angel nggak maafin. Apa? Ngejain PR kalian bertiga selama satu minggu? Kamu yang bener aja, Angel. Aku aja jarang bikin PR, Angel. Wah, ide bagus, Angel. Aku setuju banget sama kamu. Enak nih. Seminggu nggak usah kerjain PR. Hahaha. Baiklah, Angel. Aku akan kerjain PR kalian bertiga selama satu minggu. Puas kamu, Angel. Puas. Ayo semuanya. Kita pulang. Capai juga ngerti anak orang kaya. Hush, Angel. Lain kali, Mama nggak mau ikut-ikutan kaya gini, ah. Mama, besok kita jalan-jalan yuk. Angel bosen di rumah terus. Jalan-jalan kemana, Angel? Kemana aja boleh, Mama. Mama, kan PR kita udah ada yang ngerjain. Iya, Mama. Iya, Mama, Vivi. Kita jalan-jalan ke puncak. Mau nggak? Iya, Mama. Ke puncak aja. Mau nggak? Ayo, Mama. Ayo. Ternyata si Ivan sudah mengkhianati aku. Tiap saja kamu, Ivan. Aku paling nggak suka sama pengkhianat, Ivan. Papa, Papa. Papa, ayo jalan-jalan, Papa. Masa hari minggu di rumah aja sih. Bosen, Angel, nih, Papa. Iya, King. Jalan-jalan yuk. Aku juga bosen di rumah terus, King. Kamu males banget sih jadi orang. Aduh, kamu kan banyak PR, Angel. Kamu kerjain PR dulu aja. Jalan-jalan, Mama, bisa minggu depan, Angel. Aduh, si Papa. PR Angel, Mama, udah selesai semua buat satu minggu, Papa. Papa, Papa tenang aja sih. Ayo, jalan-jalan, Papa. Yaudah, kita cari makan aja yuk. Angel, sekalian tuh, kamu telpon si Ivan. Dia mau ikut apa nggak tuh, Angel. Asik. Makasih ya, Papa. Ini, Angel langsung telpon si Ivan, deh. Hei Ivan, jangan salah ya kamu. Minyaknya 2 liter, gula sekilo, susu kental manisnya satu kaleng, kecap manis satu botol yang gede ya. Jangan sampai salah loh. Mie cinnya yang bungkus kecil aja. Mie goreng 3, indomie kuah 7, telur 1 kilo, rinsonya 4, pepsoden 1, sama beras yang 5 kilo. Udah, itu aja ya, Ivan. Ku menangis, membayangkan. Yee, diajak ngomong, malah bengong si Ivan. Jangan sampai salah ya, Ivan. Awas loh kalau salah satu aja ya, Ivan. Halo, iya, Mama. Ivan tau. Gampang itu, Ma. Kalau salah, ya maaf. Halo, Angel. Ada apa telpon aku, Angel? Aku lagi mau ke supermarket, Angel. Halo, Ivan. Kita mau pergi makan nih. Kamu mau ikut gak, Ivan? Kalau mau, ke rumah aku ya sekarang. Waduh, boleh juga, Angel. Ya udah, ya udah. Aku bentar lagi ke rumah kamu ya, Angel. Tunggu aku. Ivan, Ivan, tapi, tapi, jangan ajak papa kamu ya, Ivan. Kamu sendiri aja kesininya. Ada, kenapa gak boleh ajak papa aku, Angel? Baru aku mau ajak papa ke rumah om, King. Abis, papa kamu makannya banyak sih, Ivan. Nambah-nambah terus. Anak, aku lupa lagi. Aku kan disuruh Mama beli sembah kok. Aduh, untung aja aku ingat. Kalau enggak ingat, si Mama bisa marah-marah sama aku. Nah, itu dia supermarketnya. Aduh, capek juga ya kesini. Aku harus selesaikan dulu beli sembahko ini. Hei, Mbak, Mbak, aku mau beli, Mbak. Ada gak, Mbak? Aduh, apaan sih, Dek? Apanya yang ada apa enggak, Adek? Ngomongnya jelas dong, Dek? Aduh, Mbak, aku lupa lagi mau beli apa aja. Tadi, Mama aku bilangnya apa ya? Aduh, kepala aku jadi pusing. Coba, kamu ingat-ingat lagi, Dek. Apalagi, mau beli Coca-Cola aja, Dek? Lagi promo nih. Beli satu gratis sedotan. Oke, Mbak, aku beli Coca-Cola-nya. Bener kan gratis sedotan? Awas ya kalau bohong ya, Mbak. Apa? Kak, kamu gak salah, Dek? Ini duitnya banyak amat, Dek. Emangnya mau beli berapa banyak sih? Aduh, udah, Mbak. Hitung dulu duitnya, Mbak. Aku juga gak tahu dapat berapa banyak. Aku pergi dulu ya. Nanti aku balik lagi ke sini baru aku ambil ya, Mbak. Waduh, ini Mbak bisa dapatnya banyak banget, Adek. Yaudah, yaudah. Nanti aku buatin seponeliannya ya, Adek. Oke, Mbak. Aduh, si Angel. Pasti dia udah nungguin aku nih. Si Angel ngajaknya mendadak sih. Tapi cuma makan doang, Mbak. Gak lama kali ya. Yaudah, gak usah bilang sama Mama Papa deh kalau begitu, Mbak. Aduh, si Ivan lama amat sih. Langsung jalan gak sih dia? Mbak, mustinya 10 menit kan juga udah sampe. Ih, sebul, ih. Akhirnya nyampe juga ke rumah si Angel. Aduh, rasa-rasanya nih dia kayaknya udah marah deh sama aku. Hei, Angel. Aku ada di depan nih, Angel. Keluar dong. Itu dia, si Ivan udah sampe. Hei, Ivan. Cepetan taruh sepeda kamu di dalam. Kita pergi nenaik mobil, Ivan. Oke, Angel. Makasih ya, Angel. Udah ajakin aku pergi. Hei, Ivan. Udah bilang belum sama Mama Papa? Kalau Om King ajak pergi makan. Udah izin kan? Belum, Om King. Aku gak bilang apa-apa. Gak usah ngomong apa-apa lah. Gak penting juga. Hei, Citra. Kamu yang bener aja ya. Dari semalam kamu gak tidur-tidur. Kamu ngapain sih, Citra? Ini aku lagi kerja PR, Mama. PR-nya banyak banget, Mama. Citra udah ngantuk banget. Jangan bohong, Citra. Masa kerja PR dari jam 3 subuh sampe sekarang sih? Sebanyak apa sih, PR kamu? Punya aku udah selesai, Mama. Ini yang aku kerjain, punya. Punya. Ya udah, ya udah. Mama telpon Ibu Ida ya. Kalau kamu gak mau jujur sama Mama. Iya, iya, Mama. Iya, Citra ngaku, Mama. Ini PR punya Angel, Ivan, sama Valir, Mama. Mama. Untuk apa kamu kerjain PR orang, Citra? Kamu jadi anak kok bisa begitu sih, Citra? Aduh. Mereka, mereka yang baksa aku, Mama. Mereka ancam-ancam aku, Mama. Oh, jadi begitu ya? Jadi mereka semua mau main-main sama keluarga kita ya? Oke, lihat saja apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Aduh, ini si Ivan lama amat sih. Mau masak ini? Ini kan udah sore, masa belum balik-balik sih? Udah, telpon aja, Ma. Telpon. Si Ivan bawa handphone kok, Ma. Mungkin si Ivan lagi berak kali di Indomaret, Ma. Nah, Ivan, gimana makanannya? Enak nggak di sini? Makan yang kenyang ya, Ivan? Iya, Ivan. Makan yang banyak, Ivan. Kamu kan jarang makan yang enak-enak, Ivan. Hahaha, bercanda, Ivan. Bercanda. Ada ya, si Angel kalau ngomong nyakitin amat sih. Hahaha. Ada ya, mama aku telpon lagi. Wah, gawat nih, gawat. Sembakonya belum aku ambil lagi. Iya, iya. Halo, mama. Hei, Ivan. Kamu lama amat sih pulangnya? Itu sembako mama gimana, Ivan? Mama udah mau masak ini. Aduh. Anak, Ivan udah balik, mama. Sembakonya udah di supermarket dekat rumah. Mama tinggal ambil aja ke sana, mama. Misa nggak? Ivan, bilang aja. Kamu lagi diajak makan sama Om King, Ivan. Mama kamu nggak bakal marah kok, Ivan. Ini, aku lagi diajak makan sama Om King, mama. Mama bisa kan ambil sendiri ke sana sembakonya. Oh, lagi makan sama om King. Oh, ya udah, ya udah. Mama ambil sendiri aja deh. Nggak apa-apa kok, Ivan. Ya. Eh, mama, mama. Mah, suruh Ivan bungkus, mah. Bungkusin buat papa gitu, mah. Cepetan bilang, mah. Eh, Ivan, Ivan, kata papa, jangan lupa bungkusin ya. Buat mama sama papa. Sama minumannya juga ya, Ivan. Yaudah ya, Ivan. Dadah. Anak, iya, iya, mama. Nanti Ivan bilang sama Tante Vivi suruh bungkus, mama. Aduh, capek juga ya, mah, jalan ke sini. Ih, papa sih. Udah sering olahraga, tapi kok bisa cepet capek sih kamu? Ih, ampe basah loh. Ih, ampe bau kecek dikit loh, mah. Cium nggak? Ini, jorok banget. Jangan lupa tuh, udah pulang mandi ya. Mbak, misi mbak. Saya mau tanya nih, mbak. Iya, mau tanya apaan ya, bu? Tanya aja. Tanya emang nggak bayar kok, bu. Mbaknya lucu amat ya. Jadi kesel deh. Eh, mbak, titipan anak saya yang mana ya, mbak? Oh, iya, iya. Itu, bu, belanjaan anak ibu. Saya taruh di sana ya, bu. Silahkan diambil. Nah, itu Coca-Cola-nya ya, bu. Sama gratis sedotan loh. Silahkan dibawa pulang ya, bu. Apa? Uangnya, uangnya semua dibeliin Coca-Cola. Kamu nggak salah, Ivan? Eh, busap. Nggak usah makan nasi ini, mbak. Kita minum Coca-Cola aja seminggu, mbak. Awas ya kamu, Ivan. Kurang ajar. Itu uang tinggal segitu-gitunya. Masa dibeliin Coca-Cola? Ivan, Ivan. aerospace 國 bih PRAM מע mü kay 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 Terima kasih telah menonton!